Bicara dulu, apa sih sebenarnya MMA itu dan bagaimana orang belajar MMA itu? Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami akan mengundang Anda di nomor 0811-2711-911 atau 0813-56619060 untuk SMS dan WhatsApp atau telepon langsung ke studio kami di Perusatu RRI Yogyakarta 580333 dan sudah hadir di sini ada Mas Lafran Jamaludin dan juga ada satu lagi pembicaraan yaitu Mas Lintang Damar Langit yaitu seorang roker yang juga seorang atlet MMA Nah, kita ke Mas Lafran dulu, ini sebenarnya hakikatnya kalau MMA itu seperti apa sih Mas? Orang kan sering salah tangkap MMA itu kelihatannya cuma adu manusia di oktagon saja Itu gimana nih Mas? Ya, selamat pagi para pendengar Pro 1 FM Jogja Memang Mixed Martial Art, jadi kata dasarnya itu kan dari Mixed Martial Art itu berarti Art Seni Bela Diri Jadi Seni Bela Diri Campuran Banyak masyarakat ini masih menganggap Mixed Martial Art itu sebagai satu cabang bela diri Itu nanti organisasinya apa? Seperti kalau yang diolahrakan, kalau yang pendak silakan, IPC IPC gitu ya, karena ada ada 4G Dan nanti kalau MMA saat ini, terus bagaimana? Jadi esensinya sebenarnya, kalau boleh saya katakan itu seorang pelaku atau ahli Mixed Martial Art itu Sebenarnya dia adalah ahlinya ahli bela diri Gitu ya, ahlinya ahli ya? Intinya inti ya? Ya, sehingga intinya, intipnya bela diri Karena dia harus mempelajari disiplin ilmu bela diri Yang sistemnya itu stand up gitu, stand up fighting, berdiri gitu kan Dia juga harus mempelajari sistem atau bela diri yang newaza gitu Atau ground fighting dengan bahasa Inggrisnya, pertarungan bawah gitu Justru sebenarnya Mixed Martial Art ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Sose Oyama Maupun pendiri judu Kimura, maupun pendiri Jujutsu Jikuru Kano Maupun pendiri Brazilian Jujutsu Heliogresi Sebenarnya mereka sudah melakukan kegiatan Mixed Martial Art ini Untuk menunjukkan pilih dirinya siapa sih gitu Yang paling unggul gitu, di saat itu Namun saat itu kan media belum begitu Memeniarkan atau membuak peristiwa persiwa itu Sebenarnya sudah terjadi, Sose Oyama itu juga pemegang sabuk dan timba judu Dan langsung belajar ke ahlinya Kimura Dan dia merupakan master dari karate kipusin ya Tapi pemegang sabuk dan timba judu ya Tapi pemegang sabuk dan timba judu juga belajar Jujutsu langsung dari Jikuru Kano Karena memang pada eranya itu memang Sose Oyama hidup dengan para pendiri-pendiri Bahkan dia karate yang, istilahnya karate yang non-kontak pun Beliau langsung belajar ke Cogumiaki sama Gijin Kupusin Langsung ke master-masternya Dan untuk membuktikan kipusinnya itu menjadi yang terbaik Sose Oyama itu juga bertarung dengan sistem Mixed Martial Art Dan sebenarnya MMA ini sudah muncul di era media televisi itu tahun 1991 Dengan kemunculan UFC yang pertama kali Oh ya, Ultimate Fighting Championship Yang pertama kali dimana itu ada pertarungannya Pembuktian antara kelompoknya Helio Grazi dengan Brazilian-Brazilian Jujutsu nya Dengan kelompoknya yang stand up maupun bergulat Dan waktu itu yang muncul adalah Dan Samrock dan warganya Jadi pertarungan MMA ini sudah muncul di media itu sejak tahun 1991 Dan sebenarnya kalau kita melihat apa yang pernah jadi trending di anak-anak beberapa tahun lalu Dan SmackDown itu sebenarnya juga MMA ya kalau bisa dikatakan gitu ya Ya, SmackDown walaupun apa itu RAW itu sebenarnya Atlet-atlet yang bisa ditampilkan di SmackDown itu mereka pasti berlatar belakang Contohnya kayak DROG ya DROG itu peraih Olimpiade Bulat, Wrestling di tahun 1992 Sehingga berangkat dari orang-orang yang bermain di RAW atau di SmackDown itu adalah Atlet-atlet amatir yang sudah tingkatannya ke Olimpiade Terus diambil oleh manajemen televisi di sana untuk bermain secara profesional Dia juga belajar gula, dia juga belajar jujitsu, tinju gitu ya Jadi supaya namanya juga bidang profesional agar dia lebih menarik Dan pendengar sekali lagi tadi Mas Lafren bilang bahwa berawal dari master-master beladiri di Jepang Yang mencoba jenis ataupun aliran beladiri lainnya Maka dari situlah berawal yang namanya seni beladiri campuran Dan ternyata ini sudah mengundang banyak pertanyaan yang masuk di SMS ataupun WhatsApp kami Dan tadi juga sudah diungkapkan oleh Mas Lafren bahwa beladiri ini sebenarnya beladiri campuran Artinya seperti es campur ada beberapa macam bumbu ataupun ada beberapa macam campuran yang membuat beladiri itu semakin Mungkin semakin unik ya seperti tema kita pada hari ini beladiri MMA dan keunikannya Namun saya akan terlebih dahulu memperdengarkan sebuah tembang keruang dengar Anda Sebelum kita membahas satu persatu pertanyaan yang masuk ke studio kami